Intro Halo semua, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang The Power of Secukupnya Era teknologi dan perdagangan yang mengawal modernisasi Yang saat ini menjadi cakrawala dunia kita Meski berdampak positif, tapi di satu sisi yang lain juga Membuat sebuah persepsi yang salah mengenai kebahagiaan Kebahagiaan dalam pemahaman masa kini adalah memiliki barang-barang Dan bukan lagi mengetahui yang baik ataupun melakukan hal yang baik Contoh nyata, ada orang yang merasa bahagia sekali ketika ia berhasil membeli sebuah iPhone terbaru Rasa bahagia itu timbul dari kekaguman orang-orang di sekitarnya Yang selain memuji iPhone-nya, tetapi juga memuji dirinya Orang itu bahagia karena dengan iPhone terbaru yang ia miliki Nilai dirinya menjadi bertambah besar Orang-orang tidak lagi melihat parasnya Tetapi mengagumi iPhone yang kemudian mendongkret penampilannya Menjadi penuh nilai tambahan yang mempesona Meski beberapa waktu kemudian Orang itu terpaksa menjual iPhone-nya Dikarenakan ketidakmampuan memahami akibat dari perangkat mahal yang ia miliki tersebut Perangkat yang tadinya membahagiakannya berubah menjadi perangkat yang membingungkan dan menghilangkan kebahagiaannya Jadi apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Bagaimana meraih kebahagiaan hidup? Rahasia menjadi bahagia sebenarnya sangat sederhana Yaitu merasa cukup Bukan cukup banyak rumah atau cukup banyak mobil dan harta Proses cukup dengan pilihannya sedikit Dan cukup atas persepsi kebahagiaan yang dimiliki Barry Schwartz mengungkapkan dengan baik sekali tentang pentingnya Memiliki pilihan yang sesedikit mungkin dalam hidup lewat bukunya The Paradox of Choice Why More is Less Dia berargumen manusia akan lebih berbahagia Kalau dihadapkan pada pilihan yang terbatas Daripada lebih banyak pilihan Untuk membuktikan argumennya Ia melakukan survei sederhana Schwartz meminta beberapa mahasiswa Untuk memberikan nilai bagi rasa coklat yang akan diberikan kepada mereka Para mahasiswa tersebut dibagi ke dalam dua kelompok Kelompok pertama diberi sebuah kotak berisi 6 buah coklat Sementara kelompok kedua diberi sebuah kotak berisi 30 coklat Mereka diminta mencicipi coklat-coklat tersebut Dan memberikan pendapat mereka Ketika kemudian mereka ditanya tentang pendapat mereka mengenai coklat tersebut Kelompok yang hanya memiliki pilihan 6 buah coklat Ternyata memberikan nilai dan menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi Terhadap coklat-coklat tersebut Dibandingkan kelompok kedua yang diberi 30 macam coklat dalam kotak Semakin sedikit pilihan, semakin meminimalkan potensi mengambil keputusan yang salah Demikian penjelasan Schwartz dalam bukunya Karena dengan banyaknya pilihan, maka biaya seseorang untuk mengambil sebuah keputusan menjadi semakin besar Dibutuhkan lebih banyak upaya dan usaha bagi seseorang Untuk mengambil sebuah keputusan Kalau ia dihadapkan pada banyak pilihan Yang kemudian semakin meningkatkan resiko terjadinya Sebuah keputusan yang salah dan disesali Semakin sedikit pilihan, semakin minim resiko penyesalan keputusan Dan semakin bahagia seseorang dalam hidupnya Dengan kata lain, semakin minimnya standar kebahagiaan yang dimiliki Sangat bergantung dari semakin minimnya potensi Salah memutuskan yang dipicu dari terlalu banyaknya pilihan yang ditawarkan kepada kita Hidup bahagia adalah merasa cukup dengan apa yang sudah ada pada kita Mengejar hal-hal lain yang belum ada pada kita Karena kemampuan dan kualifikasi kita yang belum memadai Hanya akan mengakibatkan sebuah hidup yang penuh dengan ketidakpuasan Sebuah hidup penuh dengan tidak merasa cukup Dan bukannya ucapan syukur Adalah kehidupan yang paling tidak bahagia Maka itu syukurilah hidup ini dengan hidup secukupnya Selamat menikmati the power of hidup secukupnya Kali ini kita akan membahas tentang alasan kenapa kamu harus tetap hidup sederhana Di tengah perkembangan zaman saat ini Proses mencari uang terasa sedikit lebih mudah Khususnya kalau kamu memiliki banyak kemampuan yang dapat dilakukan Ada banyak hal yang dapat dikerjakan untuk mendapatkan uang Salah satunya adalah dengan menjadi penulis Programmer komputer Desainer grafis Tenaga pemasar Kontraktor dan profesi-profesi lain Yang dapat membuat kamu menghasilkan banyak uang Semakin tinggi jam terbang dan skill yang kamu memiliki Semakin besar juga uang yang akan kamu dapatkan Akan tetapi Sayangnya kenaikan pendapatan terkadang tak banyak diimbangi Dengan peningkatan tabungan atau investasi Tenaga hidup yang turut berlebihan di zaman sekarang Setiap kali kamu memiliki banyak uang Sesegera mungkin kamu akan merasa tergoda untuk menghabiskannya Lalu bagaimana cara untuk menghadapi hal ini Agar uang yang kamu hasilkan tidak habis begitu saja Berikut tips dan trik Yang dapat kamu praktikan Agar uang atau gaji yang dihasilkan Tidak hanya mampir sesaat Dan diambur-hamburkan begitu saja Berikut alasannya Yang pertama Kamu harus memiliki investasi Atau setidaknya menabung Kalau kamu ingin menikmati masa depan yang penuh dengan harapan Khususnya dalam hal keuangan Maka perlu adanya perencanaan yang matang dari sekarang Semakin cepat kamu berinvestasi Maka semakin besar keuntungan yang bisa didapatkan Melalui hasil investasi Jadi setidaknya mulai sekarang Daripada uang yang didapatkan Hanya digunakan untuk memenuhi gaya hidup semata Cobalah untuk berinvestasi Di zaman sekarang ada banyak sekali jenis investasi Yang dapat kamu pilih Mulai dari investasi dalam bentuk properti Dalam bentuk deposito Reksa dana atau bahkan Kamu dapat melakukan investasi dalam bentuk saham Kedua Alokasikan uang dengan tepat Kunci utama untuk menghindari alokasi uang yang tidak tepat Adalah dengan membuat budgeting Di masa muda Cobalah untuk sedikit Mengencangkan ikat pinggang Kalau kamu memang sungguh ingin memiliki keuangan yang baik di masa depan Mulai langkah pertama Kamu dengan membuat budgeting setiap bulannya Untuk mengontrol keuangan secara ketat Dengan membuat budgeting Kamu dapat mudah mengetahui biaya-biaya yang tidak penting Dan dengan segera dapat kamu pangkas sesudahnya Hal ini tentunya akan membuat kamu dapat menabung lebih banyak Untuk hal-hal yang lebih penting di masa depan Ketiga hiduplah sesuai dengan kemampuan Pada umumnya, kenaikan gaji akan sangat mempengaruhi gaya hidup seseorang Hal ini tentu dapat dikatakan sebagai pernyataan Karena sesungguhnya kenaikan gaji tidak boleh Mengubah gaya hidup yang seharusnya selalu selaras dengan kemampuan Setinggi apapun gaji yang kamu miliki Akan tetap habis Kalau kamu berusaha mengalokasikan gaji tersebut Untuk sekedar memenuhi gaya hidup Pastikan untuk memiliki prinsip bergaya hidup sederhana Dan tidak berlebihan Tentunya ini bukan berarti kamu tidak boleh membuang uang Untuk sekedar memenuhi gaya hidup sama sekali Kamu dapat tetap memenuhi gaya hidup sesuai dengan tren yang ada Akan tetapi cobalah untuk membatasinya Untuk tidak mengikuti gaya hidup yang terlalu berlebihan Keempat, harus bisa menahan diri Menahan diri agar tidak menjadi seseorang yang bercepat konsumerisme dan hedonis Memang butuh perjuangan yang tidak gampang Apalagi kalau kamu adalah orang-orang yang tinggal di wilayah perkotaan Yang memiliki banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan Berbagai barang yang menarik secara kasat mata Biasanya hasrat untuk membeli akan muncul secara tanpa sadar Sehingga kemudian sangat sulit untuk menahan diri agar tidak membelinya Dalam hal ini pastikan kamu dapat menahan diri Untuk tidak membeli barang-barang yang memang tidak diperlukan Kelima, jangan lupa untuk tetap hidup sederhana Setiap orang pastinya ingin memiliki peningkatan gaya hidup menjadi lebih baik Tapi cobalah untuk menetapkan batasan dalam hal ini Yang sampai kamu kemudian memiliki gaya hidup yang terlalu berlebihan Hingga tidak adanya tabungan yang dimiliki untuk masa tua Seorang miliarder seperti Bill Gates dan Mark Zuckerberg Masih hidup sederhana sampai saat ini Mengapa kamu tidak bisa mencoba sederhana seperti mereka? Mari mulai mencoba hidup sederhana dari sekarang Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih